Nah kalau kita ngomong-ngomong kemarin itu kan hari pahlawan ya Peter ya. Hari pahlawan 10 November ini yang baru saja usai, ini ada peringatan akan jasa pahlawan ini tergelar di beberapa daerah. Dengan cara yang unik dan juga menarik. Salah satunya di Semarang, ekspresikan perjuangan para pahlawan Indonesia di hari pahlawan, puluhan seniman kota Semarang gelar kompetisi mural bertemakan damai bagi bangsaku. Senin kemarin belasan seniman dari beberapa kota besar ikuti kompetisi melukis mural di Semarang, Jawa Tengah. Kompetisi ini diadakan di Kompleks Grasima Jalan Sompok Lama. Dalam waktu 6 jam para pelukis ini harus menyelesaikan lukisannya. Banyak respon positif dengan adanya acara ini. Banyak juga peminatnya juga, ini kan kita juga ada yang dari Jakarta, Jogja, ada yang dari Kudus, Magelang juga. Ya, kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Selain untuk mengekspresikan diri, acara ini merupakan salah satu ajang untuk menentang aksi vandalisme yang sering terjadi. Saya sangat terkesan dengan acara ini, karena selama ini pemuda Indonesia itu Sebenarnya ingin bisa melukis dengan leluasa dan dimenikmati orang banyak, tetapi mereka salah dalam menyalurkan karyanya sehingga melakukan vandalisme. Beberapa peserta memanfaatkan acara ini sebagai ajang aktualisasi diri. Motivasi buat acara ini tuh kita pengen karya kita bisa diakuin sama orang-orang di daerah sini juga. Saya, kita dari jauh, dari Jakarta. Harapan kedepannya kita bisa makin berkembang lagi, bisa juara juga, terus karya kita bisa makin diakuin sama semua orang. Dengan tema ekspresi Indonesia, kompetisi melukis mural ini diadakan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh tanggal 10 November kemarin. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Salud dengan semangat para pemuda Semarang, daripada cara-cara tembok sembarangan kan? Iya benar. Dengan bertema, berkonsep seperti tadi itu. Iya, tapi bukan hanya pemuda Semarang, kayak tadi juga ada yang datang dari Jakarta. Dan saya tahu tuh Peter, itu kan kampung saya nih ceritanya ya kan? Jadi jalan sompok itu biasanya temboknya itu polos seperti itu. Jadi kan dengan adanya warna-warni, dengan gambar yang bagus gitu kan, bertemakan Indonesia semangat, itu jadi luar biasa cantik dan bisa dinikmati. Betul sekali, jadi memperindah kota ya? Iya, jadi pengambilan hobi juga kan Peter? Iya, betul sekali.